Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jadi hari ini saya akan mencoba sebuah rangkaian kereta api Dia udah lama tidak beroperasi, sekitar 2 tahunan Dan pada tanggal 10 April 2022 sama wali kota Bogor Dirismikan kembali bahwa kereta api ini bisa beroperasi kembali Yaitu kereta api Pangrango Bogor Sukabumi Ya tepatnya saya ada di stasiun Bogor, Paledang Jadi tepatnya kereta api Bogor, Paledang ini Dia berdampingan dengan stasiun Bogor Jadi buat yang mau naik kereta api di stasiun Bogor pun sekarang bisa Dan yang turun di stasiun Bogor pun sekarang bisa Hari ini saya bakal berangkat di jam setengah sembilan Dan saya sedang menuju ke stasiun Kita lihat sekarang situasi stasiun Bogor, Paledang seperti apa Karena sudah banyak banget renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Keno Bogor Jadi yang mau ke sini guys pokoknya Pokoknya banyak banget fasilitas yang tersedia di stasiun Bogor, Paledang ini Yaitu pertama disini ada ruang tunggunya Dia bisa sambil ngecas dan juga ada fasilitas untuk ibu-ibu yang punya anak Yang menyusui itu ada ruang khusus buat menyusui Selain itu juga ada di mana ruang musholah dan juga toilet Dan itu mungkin wajib kali ya buat kita kira Kereta api Pangrango Bogor Sukabumi sudah mulai masuk dari stasiun Bogor Kita lihat Kereta apinya sudah mulai datang Ini adalah kereta api Bogor Sukabumi Kereta api Pangrango Dia mempunyai enam rangkaian Di mana ada beberapa rangkaian Tujuh rangkaian Dua rangkaian eksekutif Empat rangkaian ekonomi Dan satu rangkaian kereta api makan Terima kasih telah menonton! Jadi kereta api Pangrango ini mempunyai beberapa rangkaian Yaitu dua rangkaian kereta api eksekutif Dan juga empat rangkaian kereta api ekonomi Ditambah dengan satu rangkaian kereta api makan Baik kita coba masuk ke rangkaian kereta api eksekutif Baik saya sudah ada di dalam kereta api Pangrango Bogor Sukabumi Kemudian di eksekutif Sebenarnya fasilitasi tersendiri Pertama kita akan Dengan plastik Ini gunanya buat Potong sampah ya Potong sampah Dan juga ada Dia colokan buat kita ngecasin Ini pasti perlu banget Dan untuk di kakin Ini tergantung Kita bisa diatur sendiri ya Bisa diatur sendiri Bisa diatur sendiri Dan untuk Dan untuk ini Ini juga bisa diatur sendiri Supaya kita lebihin aja Lebih agak Gak terlalu tegak banget Baik Perawi Bogor Sukabumi Ini sekarang udah mulai berangkat Dari stasiun Bogor Paledang Menuju Kota Sukabumi Gambaran toilet Ternyata orang mau Bogor Sukabumi Di sini pertama ada peluang ini Pengharus peluangannya Ada juga cerit peminnya Tempat uang Tempat uang Air besar Kau pincin Dan juga ada bus lapel Bisa ada air sabut Dan kebisur Ya ini adalah sekilas Gambaran Kalian lihat Kretapi pangerang Bogor Sukabumi Jadi Kretapi pangerang Ini Tujuan akhir Sukabumi Dia bakal melewati Beberapa stasiun Yaitu yang gue tau Itu stasiun Dari stasiun Bogor Paledang Stasiun Badutulis Stasiun Maseng Stasiun Cigombong Stasiun Cicuru Stasiun Parumpuda Stasiun Cibadak Stasiun Karangkara Stasiun Cisat Dan tujuan akhirnya Yaitu stasiun Sukabumi Terima kasih Untuk tetap puas Pada menjaga Barang-barang Bawaan Oke guys Bentar lagi Kita sampai Di stasiun Cibadak Sekarang Baru naik stasiun Parumpuda Tujuan akhir Kerutapan pangerang ini memang Sampai sekadumi Jadi setelah dari Sukabumi Dia langsung balik lagi Ke stasiun Bogor Oke guys Jadi hari ini Saya Tujuannya dari Bukor Ke Cibadak Dan hari ini sudah sampai Dan untuk kereta api Panglanya tersebut Dia tujuan akhir Sukabumi Akan melaju kembali Ke Sukabumi Terima kasih Yang udah nonton video ini Halo Semoga video ini Bersambung Itu kalian yang mau Naik kereta Tapi pangerang Ngebogos kebunan Assalamualaikum Norlo yobarokatuh